Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi penyaksa Saya Edelmi Sitiara Atus Mama Yendri Di sini kita akan meluas mengenai Pemanfaatan lintas kotoran sapi menjadi biogas Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Potensi sapi di Depok dan di Indonesia Kemudian bagaimana dampak dari kotoran sapi Dan solusi menggunakan kotoran sapi Lalu, kandungan apa yang terdapat di dalam lintas kotoran sapi Dan bagaimana sistem kerja dari biogas Nah, kemudian kita akan membahas Pemanfaatan lintas kotoran sapi menjadi biogas Kemudian kemanfaatan lintas kotoran sapi menjadi biogas Dan diperasakan oleh biogas sekitar Nah, untuk begitu Mari kita membahas lagi tentang Yaitu Pembukaan mengenai potensi sapi di Indonesia Dan tampilan mengenai Untuk data statistik Ini dia, cuplikan Berdasarkan data Kementerian Pertanian Di Indonesia Populasi sapi potong mulai dari tahun 2017 Itu terdapat 16,6 juta ekor Dan naik menjadi 3,72% dari tahun sebelumnya Sedangkan menurut populasi ternak kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat, Depok Pada tahun 2016 Terdapat 2,447 ekor sapi potong Dilansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Dampak dari banyaknya potongan sapi yang tidak diolah dengan baik Dapat menyembuhkan berbagai dampak Baik itu dari segi kesehatan, lingkungan, dan sosial Dalam catupan kesehatan Dapat menyebangan asma dan tersifat perpalu Hal itu dikarenakan oleh senyawa amonia Yang dilipaskan oleh kesehatan Kemudian dari segi lingkungan Dan segi lingkungan disembahkan oleh amonia Yang terbentuk oleh senyawa nitrogen dan nitrogen Dan tergabung dengan senyawa leng Untuk mencemari udara, air, dan tanah Kemudian dari segi sosial Karena bau dari kotaan sapi Yang menyebar gelombang kemenwarga Dapat menyebabkan ketidaknyamanan Dan ketidakbentraman luar sifat Permasalahan limba tengah Khususnya limba kotaan sapi Dapat diatasi dengan memanfaatkan Menjadi bahan yang lebih tinggi Salah satu bentuk pengolahan yang dapat dilakukan Adalah penggunaan limba kotaan sapi menjadi biogas Kotaan sapi sangat baik Digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biogas Karena berdasarkan hasil analisis Diperoleh bahwa Tingian sapi Membentuk 22,59% selurosa Kemudian 18,32% higi selurosa Kemudian 10,20% lignin Dan 34,72% petal karbon organik Dan 1,26% petal nitri Salah satu kandungan dari limba kotaan sapi Itu adalah senyawa amonia Nah senyawa amonia ini adalah senyawa dari gabungan Senyawa hidrogen dan nitrogen Senyawa amonia ini merupakan senyawa kimia dengan rumus NH3 Senyawa amonia ini merupakan senyawa yang dibutuhkan di bumi Namun juga dapat menyesal keusahaan yang ringan Nah kerusakan lingkungan ini dapat tersebut dari udara, tanah, dan air Nah kerusakan dari senyawa amonia ini juga dapat menyebabkan pada manusia Berupa penyakit paru-paru Bahkan juga mencapai kematian pada manusia Dan juga dapat menyebabkan gagal panen Dan juga meninggalnya hewan-hewan ternak Jadi senyawa amonia disini lumayan berbahaya Bagaimana cara kita untuk menggunakan senyawa amonia itu sedang mungkin? Biogas adalah gas flammable atau mudah terbatar Yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh bahan-bahan organik Dari bakteri-bakteri dalam kondisi aneurot Aneurot adalah kondisi di mana tertutup atau beda-bedara Yang akan menghasilkan biogas Nah biogas-biogas ini akan menalir menuju pipa-pipa Kedalam tempat penampungan atau tempat penggunaannya gas flammable Ada pun gas metana yang terdapat dalam kandungan Limbah kotoran satu ini terdapat 55-56% Kemudian terdapat juga gas karboninsida sebesar 30-35% Lalu ada juga gas hidrogen dan gas-gas lainnya Nah penghasilan panas dari gas biogas ini terdapat Mencapai 600 BTU per bumi Nah biogas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti dari 55 untuk pembuatan memasak Dan juga biogas juga dapat pengganti minyak seperti bensin dan selamat Nah setelah itu biogas juga dapat digunakan untuk pengganti pembuatan listrik Dan sisa dari kotoran limah sapi ini seperti kompos Berjadikan sebagai kompos untuk kebusan tanaman dan kebutan pertanian lainnya Nah pemanfaatan limah kotoran sapi sudah dilakukan sebanyak dari tahun 2012 Oleh salah satu orang peternak sapi yang pernah di depok itu pandang wahir Nah dilihat dari kasus-kasus sebelumnya Seperti banyaknya kotoran-kotoran sapi yang menempuh Dan membuat warga-warga sekitar geram akan bau tersebut Yang membuat bau busuk dan juga membuat warga-warga sekitar Teruslah akan bau dari kotoran sapi tersebut Nah oleh karena itu Bapak Nurului menyulap Satu pintar kotoran sapi menjadi energi barang bakar biogas Dimana biogas ini dapat dirasakan oleh masyarakat banyak Hingga dapat menyebabkan keuntungan yang sangat banyak bagi warganya Dan menghemat 300 ribu per bulan yang bagi warganya Nah untuk itu mari kita lihat cuplikan video berikut ini Di salah satu peternakan sapi Yang berlokasi di desa Sukma Jaya Repok Dibuat sebuah sistem biogas tidak jauh dari kandang sapi Tertanam sebuah tangki fiber berdiameter kurang lebih 2,5 meter Tangki tersebut merupakan tempat dimana biogas dihasilkan Tampak di bagian atas tangki menjulur pipa PFC ukuran setengah inci Jika dirunut pipa tersebut akan berujung di dapur Di sebelah kiri dan kanan tangki terdapat dua bak terbuka yang terbuat dari semen Bak sebelah kanan adalah tempat pengadukan kotoran sapi dengan air Pada dasar bak terdapat inlet berbentuk lingkaran yang dapat dibuka dan ditutup Setelah kotoran sapi sudah terbentuk cair dan encer Maka tutup inlet akan dibuka Kotoran sapi akan langsung mengalir menuju ke tangki digester Tangki pengolahan biogas terbagi menjadi dua bagian Yang dibatasi juga oleh material fiber yang terlebih dahulu diberi penguat dari kayu Ruangan bagian bawah tangki merupakan ruangan aneorobik Dimana fermentasi kotoran sapi yang sudah dicampur air akan terjadi Proses fermentasi dibantu oleh bakteri-bakteri aneorob Yaitu bakteri yang bisa hidup tanpa adanya oksigen Sedangkan bagian atas adanya ruang gas Hasil fermentasi kotoran sapi dan air yang akan menghasilkan gas Gas itu akan naik lalu ditampung ke ruangan tersebut Dalam pemanfaatan hibu kotoran sapi menjadi biogas Dan skak fitur seperti rumah tangga Sepertinya tidak ada berdampak segini bukan terhadap pesanan energi nasional Namun bagaimanapun minimal masyarakat tidak perlu mengantrik Untuk mendapatkan gas yang bisa mengalami kelakaan Selain itu, pemanfaatan kotoran sapi ini Jelas sangat berdampak positif bagi kesehatan dan juga berdampak Berupa bau yang tidak sedap sudah tidak ada lagi atau sudah hilang Kemudian pada lingkungan, ampas dan air yang dihasilkan dari mimbak kotoran sapi itu Dapat dihasilkan dan digunakan menjadi pupuk organik Begitulah manfaat dari limbak kotoran sapi Yang dijadikan biogas Saya, Edel Wistiara Lepus Pemayadri Dan saya, Kisna Minski Pamit undur diri, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!